MERS Middle East Respiratory Syndrome itu satu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus atau mungkin lebih tepatnya disebut dengan novel coronavirus, jadi coronavirus yang baru yang diketahui bahwa asal-usulnya itu berasal dari untang. Ya tentu ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di daerah Jasirah Saudi Arabia di situ dikatakan bahwa 99,9 persen virus yang ada di manusia dan di onta itu kesamaannya itu sangat tinggi. Penyebaran yang sampai saat ini diketahui kan sudah bisa dia menyebar, virus ini bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak sebenarnya, jadi bukan lewat udara, tapi kontak. Sehingga dengan demikian mungkin yang penting bagi masyarakat untuk diperhatikan itu adalah bagaimana kita bersikap hidup sehat, ini yang menjadi penting. Jadi bagaimana, mungkin kalau khususnya bagi masyarakat yang pergi umroh atau naik haji atau yang berpergian ke wilayah-wilayah yang terkena penyakit ini, mungkin sikap bersih ini sangat perlu diperhatikan. Jadi jangan memegang hidung, memegang mulut ya, kalau tidak yakin tangan kita itu bersih. Kalau pada untanya sendiri, gejala klinisnya itu tidak begitu tampak. Tapi kalau khususnya di manusia, ya memang ini sebenarnya lebih tepat dijawab oleh rekan dokter sebenarnya ya. Tapi kalau yang dari saya baca itu banyak menyebabkan gangguan pernafasan seperti sesak nafas. Jadi hampir mirip dia dengan gejala-gejala. Sejauh ini IPB apa yang akan dilakukan dengan pemerintah? Ya sudah barang tentu salah satu tugas kita, itu adalah seperti sekarang ini. Ya kita mencoba juga dari sisi public health, jadi kesehatan masyarakat veterinernya, kita mempunyai kewajiban juga untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat itu ketakutan yang berlebihan atau paranoid.